Intro Korps Brimob Polri memperingati hari ulang tahunnya yang ke-73 dan dalam memperingati hutnya kali ini Korps Brimob juga memberikan gelar kehormatan kepada 10 orang yang dinilai berjasa untuk satuan Brimob Pemberian gelar kehormatan ini dilaksanakan di lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok Ada pun nama-nama yang diberikan gelar kehormatan secara langsung oleh Dan Kor Brimob Irjenpol Rudi Sufahriadi antara lain Kapolda Metro Jaya Irjenpol Idam Ajis Asisten Kapolri Bidang SDM Irjenpol Eko Indraheri Asisten Kapolri Bidang Perencana Irjenpol Gatot Edi Pramono Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjenpol Asep Suhendar Pimpinan Maya Pada Grup Dato Seritahir Karo Jakstra Serena Polri Brikjenpol Budi Sampurno Karo Lem Tala Serena Polri Brikjenpol Syamsul Sidik Karo Bekum Slok Polri Brikjenpol Sadono Budi Nugroho Ravaskon Slok Polri Brikjenpol Alfons Toluhula Dan Karo Jemengar Serena Polri Brikjenpol Iswayudi Dan Kor Brimob Irjenpol Rudi berharap Brimob di usianya yang ke-73 semakin profesional modern dan dipercaya dalam membantu dan membimbing bersama rakyat Penyelenggaraan warga kehormatan Kopsimo Polri mempunyai maksud untuk mendorong semangat jual korsa antar warga Kopsimo dalam jajaran Polri maupun dengan masyarakat sehingga Kopsimo Polri akan semakin kokoh dan solid Selain itu terjadi seratu rami yang erat antara anggota Brimob di jajaran Polri serta masyarakat secara umum sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Kopsimo Polri yang semakin kompleks Dari Kelapa 2 Depok, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata